Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Apotekar Oke Kalau kita baca CPOB Itu kita akan menemukan banyak banget istilah Ya teman-teman Diantaranya pembuatan obat Pengolahan obat, produksi obat Itu kan artinya mirip-mirip ya Nah bedanya apa sih Kita bahas disini sekarang ya Jadi disini ada tahap-tahap Pembuatan obat, dimulai dari Pengadaan bahan, kita bacanya Dari kiri ke kanan ya teman-teman Lalu dilanjutkan dengan penerimaan bahan Di gudang, lalu dilanjutkan Dengan penimbangan bahan awal Lalu diproseslah bahan awal tadi Sampai menjadi produk ruahan Kemudian dilanjutkan dengan Proses pengemasan, dan jadilah Dia produk jadi Nah proses dari penimbangan bahan awal Sampai dia jadi produk ruahan Itu disebut dengan pengolahan obat Sedangkan proses dari Penerimaan bahan di gudang Proses-proses-proses sampai dia jadi produk jadi Itu dia disebut dengan Produksi obat Jadi pengolahan adalah bagian dari Produksi Lalu bagaimana dengan pembuatan Nah disini ada tahap-tahap Pembuatan obat yang tadi ya Nah jadi kalau pembuatan obat itu Semuanya nih Dari pengadaan bahan sampai jadi produk jadi Ditambah pengawasan mutu Jadi kan bahan waktu diterima di gudang Terus diawasi mutunya Dicek mutunya gitu ya QC, quality control Lalu produk ruahan juga ada QC lagi Pengemasan ada QC lagi Ketika jadi produk jadi juga ada QC lagi Nah semuanya proses ini Dari pengadaan bahan sampai dia jadi produk jadi yang siap untuk didistribusikan Beserta pengawasan mutunya Selama proses dan sampai dia jadi produk jadi Itu disebut dengan Pembuatan obat Ya Jadi pengolahan obat dan produksi obat adalah bagian dari Pembuatan obat Gitu aja Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh